Awan mendung tiba-tiba menutupi sebagian langit kota Bangkalan pada Jumat 27 September 2024 sekira pukul 2 lebih 7 menit waktu Indonesia para. Cuaca terik dan gerah akibat panas matahari menjelang sore, berganti terpaan angin kencang dan hujan lebat sesaat hingga merobohkan sebuah pohon berukuran sedang di Jalan Raya Desa Telang, Kejambatan Kambal. Tumbangnya pohon di Jalur Poros Nasional ke arah selatan kota Bangkalan menuju pelabuhan Kambal tersebut tidak hanya melumpuhkan mengganggu arus luar lintas, namun juga membuat beberapa tiang listrik milik PLN di sepanjang Jalan Raya Bedang hingga Telang, Kejambatan Socah, Robo. Informasi selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan laporan selengkapnya. Baik, Sekarang Misina, Tribuner, selamat siang. Angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi mewarnai masa transisi musim dari kemarau ke musim penghujan di Kabupaten Bangkalan. Meski hanya sesaat, namun kekuatan hempasan angin telah merobohkan sedikitnya 15 tiang listrik dan 1 pohon tumbang di Jalan Raya Desa Telang, Kejambatan Kamal pada Jumat 27 September 2024 kemarin menjelang waktu sore. Kondisi itu membuat jalur poros nasional ke arah selatan Kota Bangkalan menuju pelabuhan kamal itu sempat lumpuh. Kemacetan lalu lintas, khususnya kendaraan roda 4, baru buka terurai setelah sejumlah personel BTPB Kabupaten Bangkalan bersama pihak kepolisian serta masyarakat menerokasi pohon akasia yang tumbang menempa jalan. Kepala Gudang Kedaruratan dan Logistik BTPB Kabupaten Bangkalan, Kepala Gudang mengungkapkan meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di masa peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Eko meminta seluruh stakeholder untuk mengoktimalkan fungsi dan peran pengurangan resiko, pengurangan resiko bencana di masing-masing wilayah, serta memberikan edukasi berkaitan dengan mitigasi bencana kepada masyarakat. Tribuner, pantauan kami tadi malam hingga menjelang waktu dunia hari, uluan personel PNN, lintas unit layanan pelanggan atau WLP, dikumpulkan embangkalan masih dikonsentrasikan untuk melakukan perbaikan terhadap 15 siang listrik, terdampak angin kencang. Personel gabungan proses socah, proses samal, hingga saat lantas pelas bangkalan memperlakukan sembuka tutup jalur untuk kendaraan yang kendak menuju kota maupun arah sebaliknya. Selain itu, tribuner tampak pula sejumlah petugas PLN berjaga-jaga di setiap situs siang yang kondisinya condong ke arah jalan. Hal itu sebagai upanya mengantisipasi sekaligus memberikan penanganan pertama apabila sewaktu-waktu siang roboh menimpa jalan raya, setiap proses perbaikan sedang berlangsung. Manajer PLN ULP Bangkalan, Muhammad Ilham, membenarkan bahwa dampak angin kencang telah membuat 15 siang listrik, kondisinya roboh dengan kemirungan melebihi 45 derajat. Dalam upaya pengamanan dan perbaikan aset-aset PLN itu, Ilham menjelaskan pihak yang telah berkonsorasi dengan unsur korok pindahan bangkalan, pihak kepolisian, unsur musiksa, kepala desa, termasuk menyebabkan kejumlah personel PLN lintas PLN di Sabun Patin Bangkalan. Ilham menembakkan pihaknya mengumpayakan malam itu seluruh siang sudah dalam kondisi aman, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan di esok hari. Terima kasih, Rekan Ahmad Faisal Lido, wartawan Tribun Madura, atas laporan dan juga informasi dari Andarkan, selamat bertugas kembang. Pemirsa kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama pihak terkait. Telah terjadi angin kencang yang disertai dengan hujan intensitas sedang yang mengakibatkan satu pohon akasia tumbang di jalan raya telang desa puluh kecamatan Socah. Dalam kejadian ini tidak ada korban, namun mengakibatkan lalu lintas macet kurang lebih 1-2 km. Kami dari BPB di Bangkalan untuk mengantisipasi bencana pada masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Pak Edo, malam ini kami tim dari BLN melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pasat kami yang terdampak post major tadi, sebanyak 15 tiang. Kita upayakan malam ini bisa seluruhnya aman agar di esok hari tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Total berapa tiang yang terdampak nih Pak? Total terdampak untuk komponen tadi ada sekitar 15 tiang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.